Selamat datang di channel kami, jangan lupa dukung channel kami selalu dengan menekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Planet dalam sistem tata surya bisa diurutkan berdasarkan letaknya mulai dari yang paling dekat dengan matahari. Planet tersebut yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang beredar mengelilingi matahari dari orbitnya atau garis edarnya masing-masing. Planet mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu berdasarkan jaraknya ke matahari. Berdasarkan klasifikasi ini, dibagi menjadi dua juga yaitu, planet dalam interior planet yaitu planet yang jarak rata-rata ke matahari lebih dekat dari jarak rata-rata bumi ke matahari, dan lintasannya berada di lintasan bumi dan matahari. Planet Merkurius dan Venus masuk dalam klasifikasi ini. Kemudian planet luar eksterior planet yaitu planet yang jarak rata-rata ke matahari lebih jauh dari jarak rata-rata bumi ke matahari, atau lintasannya berada di luar lintasan bumi. Seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan masanya yang terbagi menjadi dua, planet bermasa besar superior planet seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus juga planet bermasa kecil, atau inferior planet, yang terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mart. Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita dengan diameter hanya sekitar sepertiga dari bumi. Namun, jangan anggap remeh planet ini karena keindahan dan keunikan yang dimilikinya. Merkurius sangat dekat dengan matahari, sehingga subuh di permukaannya sangat panas dan mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Selain itu, planet ini juga memiliki salah satu permukaan yang paling banyak tergerus di tata surya, karena sering terpapar asteroid dan komet. Meski begitu, Merkurius masih menyimpan banyak misteri. Planet ini juga memiliki medan magnet yang kuat dan ternyata memiliki banyak kawah dan tebing yang menarik untuk diamati. Planet Venus adalah salah satu planet terdekat dari bumi dan sering disebut sebagai planet kembar bumi. Planet ini memiliki diameter sekitar 12.000 km dan terletak sekitar 38 juta km dari bumi. Planet ini juga dikenal sebagai planet terpanas dalam sistem tata surya karena efek rumah kacanya yang kuat. Venus memiliki lingkungan yang keras dan tidak ramah bagi kehidupan manusia. Suasana planet ini terdiri dari awan sulfurik yang tebal dan sangat panas. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa Venus dulu memiliki lingkungan yang lebih mirip dengan bumi dan mungkin ada kehidupan di masa lalu. Planet Venus juga memiliki orbit yang unik, di mana satu hari di Venus lebih panjang dari satu tahun dunia. Selain itu, planet ini memiliki fenomena unik seperti pemandangan sejadian. Planet bumi telah menyediakan rumah bagi miliaran spesies selama berjuta-juta tahun. Bumi memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang membuatnya menjadi lingkungan yang sempurna bagi manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun, masa depan planet kita terancam oleh berbagai tantangan seperti perubahan iklim, polusi lingkungan dan penipisan lapisan ozon. Penting bagi kita semua untuk terus memikirkan dan bertindak untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Kita dapat melakukan banyak hal untuk melindungi planet ini, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, memohon kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, hingga memilih mode transportasi yang berkelanjutan. Kita juga bisa menjadi konsumen yang cerdas dengan mencari produk-produk. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet terdekat kedua dengan bumi setelah Venus. Sejak berabad-abad yang lalu, Mars telah menarik perhatian manusia dan menjadi fokus penjelajahan ruang angkasa. Planet Mars juga dikenal sebagai planet merah karena warnanya yang khas, yang dihasilkan oleh batuan dan tanah yang padat, kerak planet tersebut yang kaya akan besi, serta perubahan musimnya yang dramatis. Planet Mars menjadi sangat menarik karena adanya kemungkinan keberadaan air dan bahkan kehidupan di planet tersebut. Banyak misi penjelajahan ke Mars yang telah dilakukan oleh manusia, termasuk misi Mars Perseverance. Ini membuka peluang bagi manusia untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet tersebut dan mencari tahu apakah ada kemungkinan bisa dijadikan tempat tinggal di masa depan. Tidak hanya untuk penelitian, Mars juga menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi bagi para penggemar astrologi dan pencinta alam semesta. Wisata ke planet Mars diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengunjungnya. Kesimpulannya, planet Mars adalah objek penjelajahan ruang angkasa yang menarik dan menjanjikan, baik untuk ilmu pengetahuan maupun sebagai destinasi wisata luar angkasa. Planet Jupiter, atau yang biasa disebut sebagai Jupiter, adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini memiliki diameter sekitar 142.984 km, lebih besar dari planet bumi 80 kali lipat. Jupiter sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan helium, sehingga planet ini digolongkan sebagai planet gas raksasa. Selain itu, Jupiter juga memiliki banyak satelit, sebanyak 79 satelit yang dikenal hingga saat ini. Satelit terbesar Jupiter, yaitu Ghanmede, bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Selain Ghanmede, Eropa Daniel juga menjadi satelit Jupiter yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain itu, Jupiter juga memiliki ciri khas berupa Great Red Spot, yaitu bercak merah besar di permukaan planet yang merupakan badai besar yang terus-menerus berputar sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1830. Badai ini memiliki diameter lebih besar dari diameter bumi, dan dapat terlihat dari teleskop bumi. Dengan segala keunikan dan keindahan yang dimilikinya, Jupiter akan terus menjadi sumber kajian dan kehebatan yang akan terus dipelajari oleh para ahli astronomi dan ilmuwan di seluruh dunia. Planet Saturnus adalah planet kedua terbesar dalam sistem tata surya kita setelah Jupiter. Saturnus memiliki sistem cincin yang sangat terkenal dan menakjubkan, serta banyak bulan-bulan kecil yang mengelilinginya. Planet ini ditemukan sejak zaman kuno dan menjadi salah satu planet yang paling menarik bagi para astronom dan pengamak bintang. Saturnus terletak sekitar 1,4 miliar kilometer dari matahari. Itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu orbit adalah sekitar 29,4 tahun dari matahari atau sekitar 10.759 hari. Planet ini memiliki diameter sekitar 116.460 kilometer, yang artinya sekitar 9 kali lebih besar dari bumi. Planet Saturnus memiliki warna kuning keemasan yang sangat indah. Selain itu, daya tarik dari planet ini adalah sistem cincin yang mendukung planet ini. yang terdiri dari es, batu, dan debu. Cincin ini memiliki lebar sekitar 282.000 kilometer dan memiliki ketebalan sekitar 1 kilometer. Uranus memiliki masa sekitar 14,5 kali masa bumi dengan kerapatan 1,27 gram cm, menjadikannya planet raksasa paling ringan dan paling tidak padat kedua setelah Saturnus, terdiri dari beragam es seperti air, amonia, dan metana, sedangkan hidrogen dan helium hanya menyusun sebagian kecil. Uranus memiliki tiga lapisan yaitu inti, mantel beres, dan selubung hidrogen helium gas. Uranus dan Neptunus diklasifikasikan sebagai raksasa es karena komposisi terbesarnya adalah es yang mendominasi atas gas, berbeda dengan Jupiter dan Saturnus. Neptunus memiliki masa sebesar 1,02431026 kilogram, setara dengan 17 kali masa bumi dan 119 kali masa Jupiter. Planet ini memiliki gravitasi permukaan yang lebih besar daripada bumi, kecuali Jupiter. Dengan jari-jari hatulistiwanya sebesar 24.764 kilometer, sekitar 4 kali jari-jari bumi, Neptunus dan Uranus sering disebut sebagai raksasa es, karena ukuran yang lebih kecil dan kandungan volatil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Terima kasih telah menonton video kami, kami berharap dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.